satu ada makan si koda katupnya tiga dagingnya dua keripik cedah perbaiki atap di atas papan genteng pecah berjumlah delapan mari menatap masa depan dengan semangat penuh harapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana apa kabar teman-teman semuanya semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan amin alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan di video kali ini aku tuh mau belanja mingguan dan juga nanti tuh bakalan langsung ya teman-teman aku bongkar gitu ya untuk belanja mingguan aku setelah di rumah gitu ya pokoknya di video ini belanja sekaligus aku bongkar aja belanja mingguannya karena di pasar aku juga gak terlalu banyak bikin video ya takutnya kalian tuh bosan ya teman-teman karena suasana pasar di tempat aku ya gitu-gitu aja gitu dan masalah belanja teman-teman aku juga gak bisa gitu ya belanja ke tempat lain karena memang disini tuh pak suami itu memang liburnya itu ya cuman satu kali dalam seminggu gitu ya jadi ya mau gak mau aku harus selalu belanja di hari yang sama gitu karena ya hari itulah pak suami libur tepatnya pada hari jumat jadi kalau misalnya hari yang lain gitu ya itu bakalan susah teman-teman karena memang di tempat tinggal aku itu hanya hari jumat lah pak suami itu libur gitu kalau hari lain dia itu kerja pokoknya kalau misalnya kita itu kerjanya itu di apa namanya di serabutan gitu ya kerja-kerja yang di kampung gitu ya yang di desa lah gitu itu setiap hari jumat itu gak akan ada orang yang ngajak kerja teman-teman karena disini tuh udah terbiasa gitu ya kalau hari jumat ya libur gitu oke deh teman-teman kita balik dulu ke videonya nah disini aku tuh lagi beli cabai harga cabai tuh udah mulai naik nih teman-teman di tempat aku sekarang ini harga cabai itu sekitar 9 ribu ya untuk seperempat ya teman-teman tapi ya gimana lagi ya mahal gak mahal juga tetap harus dibeli next disini aku juga pilih-pilih untuk terong nih kayaknya udah lama banget gitu ya gak masak terong kayak apa ya kayak kangen gitu loh teman-teman makan terong ya walaupun sebenarnya kalau terong ini aku gak terlalu doyan-doyan banget tapi kalau misalnya makan sesekali tuh juga pengen gitu next disini aku juga lagi mau beli jengkol nah jengkol tuh lagi bener-bener murah banget ini tuh satu kilonya 8 ribu dan kalau misalnya beli 2 kilo itu harganya 15 ribu disini tuh rata-rata harga jengkol tuh murah ya teman-teman untuk hari ini tadi pas aku keliling-keliling di pasar juga itu harga jengkol itu yang paling mahal itu 10 ribu gitu satu kilonya dan ya ini aku dapat yang murah ya jadi yaudah aku belinya yang murah aja dan itu aku belinya di langganan aku oke next disini aku juga ada beli petai aku mau beli petai sedikit petai juga lagi lumayan murah ya gak murah banget sih maksudnya standar lah gitu ya harganya itu 10 ribu seperempat kadang kalau misalnya pas lagi mahal gitu ya kisaran harga si petai ini seperempatnya itu bisa 15 sampai 20 ribu kalau mungkin di daerah tempat kalian itu harga petai itu per papannya gitu ya teman-teman atau per apa namanya per satu tangkainya gitu ya nah kalau disini tuh enggak teman-teman disini tuh ya petai itu ditimbang gitu jadi per kilo lah gitu ya oke next disini aku juga pilih bawang merah nah disini tuh panas banget sebenarnya teman-teman ya si bapak yang jualan bawang itu tuh gak masang tenda panas matahari itu bener-bener tajam banget gitu ya tapi ya mau gak mau disini aku beli aja karena tadi aku keliling-keliling di pasar itu apa namanya harga bawangnya tuh lumayan mahal-mahal teman-teman harga bawang juga pokoknya udah mulai naik juga makanya yaudah aku nyari yang agak murah aja ini seperempatnya itu 6 ribu dan itu lumayan agak gede-gede dan juga lumayan kering nih untuk si bawangnya jadi ya kalau misalnya dia itu kering otomatis dapatnya juga lebih banyak kan oke next lagi disini aku juga ada beli tempe terus juga beli tahu aku ngerasa di belanja aku kali ini tuh bener-bener over ya teman-teman tapi aku gak tau pasti si overnya itu berapa pokoknya nanti setelah aku sampai di rumah aku bakal bongkar belanjaan aku aku jelasin harga-harganya juga ke kalian ya apakah beneran over atau hanya kayak perasaan aku aja tapi beneran deh aku tuh ngerasa masya Allah ini belanjanku banyak banget gitu ya tapi ya memang dari rumah aku tuh bawa uang memang lebih ya teman-teman aku bawa uang 250 ya gak tau sih bakalan habis apa gimana ya pokoknya diikutin aja terus apa-apa aja yang aku belanjain karena memang teman-teman kalau misalnya aku bawa uang itu 200 ribu ke pasar gitu ya udah termasuk minyak juga sabun segala macam disitu gitu ya itu kadang suka gak cukup gitu loh teman-teman suka kurang gitu jadi makanya aku coba bawa 250 jadi 200 buat belanja dapur 50 ribu untuk belanja sabun gula sampo pokoknya gitu-gitulah ya oke next disini aku juga beli ikan asin rebusnya teman-teman ini aku tadi pengen itu beli ikan teri belah gitu ya tapi disini tuh gak ada jadi nanti aku beli tempat lain aja dan disini cuman beli ikan rebus ini aja aku beli 10 ribu oke deh teman-teman sampai ketemu di rumah ya oke teman-teman semuanya kali ini aku mau bongkar dulu untuk belanjaan aku kira-kira apa aja yang aku beli di minggu ini dan apa-apa aja bahan makanan yang udah aku belanjain ya pokoknya aku mau tunjukin ke kalian aku juga mau ngasih tau harganya sekalian dan kalau untuk total berapa belanjaan aku keseluruhan nanti bakal aku sematin aja di layar ya karena sekarang ini posisinya aku belum menghitungin semuanya gitu totalnya berapa teman-teman nah oke langsung aja disini yang pertama aku ada beli ikan teri ini tuh satu onnya itu tadi 13 ribu tapi aku belinya itu 15 ribu ya berarti satu on lebih selanjutnya ini ada cabai rawit ini tuh cabai rawit tadi harganya itu seperempatnya itu 10 ribu tapi aku belinya 15 karena lagi pengen banget makannya pedas-pedas beberapa waktu ini teman-teman aku tuh kayak ngerasain lidah aku tuh pahit gitu ya dan kalau misalnya makan itu seringnya tuh kayak gak ada rasanya gitu loh mungkin kalau ini tuh zaman covid ya teman-teman kayaknya aku udah disangka kena virus corona deh kayaknya ya tapi ini tuh mungkin karena efek dari kemarin tuh aku yang demam batuk pilek gitu kan jadi kayak masih gak berasa gitu kalau misalnya aku makan apa-apa kayak hambar dan juga kayak paip gitu makanya aku mau beli cabai agak banyak jadi kalau misalnya makan itu kayak dipancing sama yang agak pedas gitu ya sama tau lidahnya mulai berasa gitu oke lanjut ke yang selanjutnya ini aku ada beli ikan asin rebus juga ini tuh tadi se ini ya satu onnya itu 8 ribu tapi aku belinya 10 ribu nah ini ya teman-teman kemarin itu ada yang nanya sama aku ikan asin rebus itu maksudnya gimana bun gitu ya apakah ikan asinnya itu gak digoreng gitu ya karena waktu itu aku bilang aku nyambal ikan asin rebus gitu ya apakah dia itu nanya gitu kan apakah ikan asinnya itu gak digoreng gitu jadi ikan asin rebus itu teman-teman adalah ikan asin yang dia itu direbus dulu baru dijemur gitu itu dikeringkan gitu tapi dia direbus dulu jadi ini tuh udah mateng gitu ikannya oke jadi seperti itu ya ini harganya 10 ribu next disini aku juga ada beli kentang teman-teman harga kentang itu lagi naik banget ada yang 18 ribuan juga gitu tapi ini tadi aku dapat yang harga 15 ribu seperempatnya eh seperempat sekilo maksudnya next disini aku juga ada beli tempe nah tempe tuh segini tuh 3 ribu ya teman-teman kalau misalnya beli 2 itu 5 ribu dan disini aku juga ada beli tahu ini aku beli tahunya 5 ribu selanjutnya aku juga ada beli terong nih teman-teman udah lama banget gitu ya gak masak sambal terong jadi ini aku ada beli terong 3 biji ini harganya tuh cuma 3 ribu teman-teman jadi murah banget ya ini aku ambil terong yang ijo sama yang ungu harganya tuh sama aja makanya aku campur dan aku juga tadi ada beli bumbu dapur gitu ini ada kunyit sama jahe ini total harganya tuh 4 ribu selanjutnya aku juga ada beli bawang merah ini ya bawang merah harganya itu 6 ribu seperempat dan aku beli setengah kilo berarti 12 ribu dan ini bawang putih 3 bawang gul kayak gini harganya 3 ribu jadi total ini semuanya tuh 15 ribu eh enggak deng tadi seperempatnya itu ini 6 ribu tapi kalau misalnya beli setengah itu harganya 11 ya teman-teman jadi ini 4 ribu karena totalnya tadi 15 ribu selanjutnya aku juga ada beli petai ini ya ini petai ini harganya seperempat 10 ribu jadi itu 10 ribu ya sebanyak ini ini tuh aku beli yang udah kayak dipotong-potong gitu loh teman-teman karena nyari yang isinya itu agak besar-besar gitu ya tadi ada sih yang utuh-utuh tapi banyak yang kayak kosong gitu loh isinya makanya aku cari yang kayak gini aja petai 10 ribu lanjut ke cabai nah ini ya cabai untuk harga cabai ini teman-teman seperempatnya itu 9 ribu jadi aku belinya itu setengah kilo harganya itu 18 ribu next disini aku juga ada beli jengkol teman-teman ini aku beli jengkolnya banyak banget ya ini tuh kayaknya sampai 2 minggu ke depan deh ya untuk sampai minggu depan karena ini tuh banyak ya teman-teman 2 kilo karena tadi tuh lagi murah banget gitu ya harga jengkol 2 kilo 15 jadi aku beli aja gitu ya tapi gak apa-apa sih teman-teman kalau jengkol ini disimpen juga dia itu awet ya jadi kalau misalnya minggu ini tuh gak habis saya bisa buat minggu depan gitu ini tuh jengkolnya udah tua-tua jadi kalau mau direndang mau di semur mau di guling mau di sambal juga enak kok teman-teman 15 ribu selanjutnya disini aku juga mau tunjukin ke kalian kalau aku tuh ada beli buah ini aku ada beli buah pisang ini tuh biasanya ya teman-teman harga pisang ini tuh pisang emas harganya tuh biasanya segini sesisir itu 5 ribu nah tapi tadi ini tuh kayak tinggal sisaan gitu loh teman-teman pas penghabisan terakhir gitu ya terus ada juga yang pisangnya tuh kayak udah patah gitu tadi kayak beberapa biji jadi sama si ibunya bilang udah bawa aja gitu ya bayar 5 ribu aja gitu ya Alhamdulillah sebanyak ini cuma 5 ribu tadi juga aku udah beli ayam ya teman-teman sekitar 1 kilo lebih gitu ya karena 1 kilo ayam di tempat aku sekarang ini 22 ribu dan tadi aku tuh bayar uang ayamnya tuh 28 ribu tapi ayam ini tuh udah aku cuci gitu ya terus aku simpen dulu ke kulkas ya teman-teman oke disini selanjutnya aku juga ada beli jeruk ini tuh tadi jeruknya tuh 1 kilo ya teman-teman udah lumayan banyak sih yang berkurang ini ya ini 1 kilonya tadi 10 ribu jadi untuk belanja mingguan aku kali ini tuh kayaknya bakalan sedikit over sih teman-teman karena memang aku tuh beli buah tadi juga lebih gitu ya biasanya kan aku beli buah satu macem ini aku beli dua macem terus juga kayaknya ini bakalan over ya dari biasanya tapi gak apa-apa sih sesekali ya teman-teman dan ini aku juga ada beli sayur ada sawi sama kangkung ya ini ini dua ikat segini 5 ribu karena kalau beli satu ikat itu harganya 3 ribu nah ini teman-teman yang bikin belanjaan aku tuh lumayan agak over ya untuk minggu ini karena disini aku tuh lumayan banyak gitu beli-beli apa namanya beli-beli pelengkapan ini ada beli kopi harganya itu sekitar 15 apa 16 ribu gitu ya aku agak lupa nah untuk si soklin ini harganya itu 5 ribu apa 6 ribu ya tadi pokoknya sekitar segitu lah ya ini 5 ribu apa 6 ribu terus untuk pepsoden ini tuh berapa ya 4 apa 5 ribu udah dua aku lupa banget teman-teman terus ini juga ada odol buat anak-anak kodomo nino 6 ribu aku ingat banget aku juga ada beli rohiko yang 5 ribu terus aku juga ada beli yang ini ya micin terus ini ada lagi tambahnya satu lagi gitu ya karena tadi aku tuh total belanjaan ini sekitar 64 ribu jadi aku ngasih uang 65 tapi karena gak ada seribuannya aku minta yaudah micin aja gitu terus disini ada minyak goreng ini 15 ya harga standar dan ini ada sabun harmoni kayaknya ini tuh 3 ribuan nah jadi total belanjaan aku yang beli-beli ini ya di toko sembako itu sekitar 65 ribu jadi itu aja udah over ya karena kan harusnya buat belanja kebutuhan itu kebutuhan di sembakoan ini ya teman-teman itu cuma 50 ribu jadi ini aja itu sebenarnya udah over ya tapi kalau misalnya aku gak beli kopi itu tadi sebenarnya gak over teman-teman kebetulan kopi di rumah juga udah habis oke teman-teman segitu aja sih untuk belanjaan aku ya lumayan banyak juga sih menurut aku ini ya teman-teman dari biasanya ya lebih kelihatan banyak tinggal waktunya buat aku itu food prep nah ini dia untuk belanjaan aku dapat 2 tampah penuh-penuh nih teman-teman jadi kayaknya ini tuh bakalan bener-bener butuh waktu banget sih ya buat food prepnya dan yaudahlah disini aku biarin aja dulu karena memang aku pengen lanjutin dulu ya kegiatan yang lainnya Alhamdulillah oke teman-teman semuanya untuk belanjaan aku segini aja untuk video food prep dan video masak-masak gitu ya aku upload di video selanjutnya aja karena takutnya nanti durasinya bakalan kepanjangan gitu ya jadi aku cukupkan sampai disini dulu untuk video aku kali ini semoga pengen aku share di video aku ini bisa menginspirasi memotivasi dan juga bisa sedikit menghibur kalian semua jadi buat kalian nih yang udah setia nonton video aku dari awal sampai akhir aku ucapkan terima kasih banyak dan untuk kalian nih yang udah nonton video aku tapi belum subscribe boleh ya teman-teman kalian bantu juga untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk kasih like juga share serta kalau berkenan boleh juga untuk kalian bantu share video aku ini ke seluruh social media yang kalian punya sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah yang kurang berkenan di hati kalian sampai ketemu lagi semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye terima kasih